Satgas Karhutlas, Sumatera Selatan, terus melakukan pengendalian kebakaran lahan. Saat ini area lahan gambut yang terbakar sudah dapat dikendalikan. Sebelumnya kebakaran terjadi di sejumlah wilayah. Seperti di kecamatan Pedamaran dan Tulung Salapan Ogan Komering Ilir, dengan total lahan terbakar mencapai 360 hektare. Untuk menjaga kebakaran terjadi lagi, tim Satgas melakukan upaya pembahasan pada lahan-lahan yang rawan terbakar. Untuk memantau perkembangan sebaran titik panas, Satgas juga melakukan patori udara secara langsung. Pemadaman kebakaran dilakukan dari darat dan udara. Sampai saat ini sudah lima helikopter yang siaga dan akan diupayakan untuk ditambah. Menjelang ASEAN Games, intensitas patori udara ditingkatkan.